Halo, jumpa lagi dengan aku, Insafira Oke, kembali lagi di channel Youtube aku Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian semuanya Nah, bagaimana caranya kita itu menyembunyikan likes di postingan Instagram kita, dan juga caranya menyembunyikan dari orang yang ingin kita tidak lihat postingan kita. Bagaimana cara menyembunyikan postingan story kita atau cerita di Instagram kita itu dari orang yang kita tidak ingin mereka melihatnya. Buat teman-teman yang penasaran, silakan ditonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk di-subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke, teman-teman kita langsung aja menuju ke tutorial berikut ini Pertama kali jelas kita akan membuka aplikasi Instagram milik kita terlebih dahulu Nah, selanjutnya, di bagian profil ini kita klik di bagian pojok di garis 3, pojok kanan atas, lalu kita klik di bagian pengaturan dan privasi Nah, teman-teman, lihat di bagian ini kita akan membuka di tulisan jumlah suka Nah, yang ini yang aku tandai kalian klik di bagian itu baru kalian aktifkan di tulisan sembunyikan jumlah suka dan frekuensi dibagikan. Itu kalian klik aja sehingga jadi biru, terus kita kembaliin, lalu kita menuju ke bagian sembunyikan cerita dan siaran langsung. Jadi sembunyikan cerita ini itu hanya untuk orang yang kita pilih aja ya teman-teman. Kita klik aja langsung terus ini kan masih 0 Nah, aku akan contohkan seperti ini caranya kita cari aja orang yang ingin kita tutupi story kita dari orang tersebut. Nah, aku contohin satu aja ya teman-teman kalian silahkan tentukan pilihan kalian sendiri. Nah, ini kan masih 0. Nah, ini aku buka ini dia. Contoh aja ya Nah, itu dia. Menjadi satu sembunyikan ceritanya. Jadi kalau aku buat story, orang itu nanti gak bakalan bisa lihat. Oke cukup tutorialnya. Sampai situ aja Oke, itu dia tadi tutorial dari aku buat teman-teman semuanya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-teman semuanya Oke, sekian dari aku. Aku tutup videonya sampai disini. Jangan lupa untuk di-like komen dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi Bye-bye